Ari langsung pernah nyeletuk, ini antara muka, packaging sama kemasannya itu gak nyambung. Gak nyambung ya? Mukanya kayaknya perempuan menik-menik gitu ya. Kelakuan kayak perempuan. Gue kehilangan mobil ketawa-ketawa. Hah kehilangan mobil? Yang marah sepupu gue. Biarin aja, hilang-hilang. Memang Tuhan mau ambil aku bilang gitu kan. Gak bisa, harus laporin polisi. Hari kelima gue ditelepon tuh. Bu ini mobil sudah ada. Ketemu? Ketemu, gue cuma bilangin nih pak polisi, bilangin sama yang nyolong. Lu ambil aja deh, saya kasih gratis. Wah! Halo BliBli Friends, selamat datang di My Rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan seseorang mencapai kesuksesannya. Pastinya menginspirasi kamu juga untuk membangun mimpi-mimpi sambil menetap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. Selamat datang di Rooftop, authentic story from number one. Sebuah persembahan spesial BliBli untuk kamu. Hari ini kita bakal ngobrol barengan sama tamu yang akan berkisah tentang perjalanan hidupnya. Dari awalnya belum jadi siapa-siapa sampai sekarang sudah sukses banget. Nah, tamu kita malam hari ini adalah seorang idola yang kayaknya anaknya banyak banget. Soalnya satu Indonesia manggil dia Bunda. Ada Maya Estianti atau Bunda Maya? Yeay! Apa kabar Bunda Maya? Nino. Baik dong. Alhamdulillah. Oke Bunda, sebelum kita lanjut. Sesama juri di kita nih ya. Apa? Sesama juri nih. Sesama juri. Tapi kita gak ngejat satu sama lain kan hari ini. Enggak ya. Sebelum kita mulai ngobrol Bunda, kalau disini kita langsung main games dulu. Oke. Gamesnya adalah games pasti namanya. Jadi nanti gue bakal nyebutin dua kata yang dimulai dengan kata pasti. Terus nanti Bunda Maya harus merespon dengan nama orang yang langsung teringat ketika kata itu disebutkan. Misalnya, pasti lucu Mr. Bean gitu. Oke. Oke. Yang pertama, di dalam hidup Bunda Maya siapakah orang yang pasti pintar? Suami gue Mas Irwan. Oh iya sih pinter. Pinter banget sih. Kelihatan dong. Kelihatan banget Bunda Maya. Mas Irwan apa kabar? Baik, baik, baik dia. Alhamdulillah dia. Aku tuh kemarin nonton di salah satu channel Youtube. Oh Youtube. Channel Youtube waktu itu nonton kan aku lagi bangun rumah. Jadi liat-liat nih wah rumah-rumah yang didatengin rumah-rumah siapa aja. Ada satu konten Youtube isi ya rumahnya Bunda Maya yang baru. Tapi disitu Bunda Maya bilang Bunda Maya tuh ternyata ada jadwalnya ya. Kapan sama Om Irwan, kapan sama anak-anak. Itu kenapa bisa gitu sih Bunda Maya? Asik kan? Asik, beda banget baru sekali aku denger aduh orang kayak gitu. Kayaknya pernikahan seperti itu buat orang yang mungkin menikah yang awal-awal yang mungkin pernikahan masih muda kayaknya mereka aneh ya. Tapi buat kita yang udah dewasa kayaknya ya udah waktunya adalah buat anak-anak, buat kerjaan segala macam kayaknya biasa aja. Dan itu malah buat gue lebih bisa meminimalisir friksi gitu. Oke. Karena kalo ketemu pasti kangen dong. Udah kangen pasti malah ada adu pendapat dong. Justru banyak hubungan yang keseringan ketemu malah jadi berantem ya Bunda. Iya. Masalah dikit, kok kamu bau sih? Ah berantem lagi ya kan. Tapi berarti berapa hari sama anak-anak, berapa hari sama Om Irwan? Aku seneng sampe kemis, kemis sekarang siang sampe sore gini. Misalnya aku seneng sampe kemis tuh pokoknya aku sama anak-anak. Kalo kemis malam sampe hari minggu aku mau ngasih Irwan. Oke jadi mostly weekend ya sama Om Irwan. Oke baik pasti pintar Om Irwan Musri. Yang kedua, pasti ngaret. Anak gue Dul. Eh gak, Al Ghazali deng. Oh ada adu-adu ngaret ya diantara anak-anak yang bernama ya. Jadi Al sama Dul ternyata lebih ngaret Al. Al Ghazali. Karena dia lebih susah bangun dibanding Dul. Dulu sih do-doanya ya. Tapi kayaknya semenjak sekarang Al Ghazali udah banyak berubah sih. Mungkin karena pacarnya bule jadi udah mulai ngikutin. Kalo El? Kalo El dia kayak gue on time banget. Oh malah on time banget ya. El lagi disini ya? El lagi disini. Udah pulang udah selesai kuliahnya. Udah selesai? Udah. Cepet banget ya. Dulu ngeliat Al-El dulu masih kecil banget. Sekarang udah pada lulus kuliah. Aku belum lulus kuliah sampe hari ini. Emang lu kuliah? Sempet tapi putus kuliah. Oh. Karena bermusik Bunda Maya. Gapapa lah kan punya, kan belum tentu lu cocok sama ini ya kuliahnya kan. Betul sama kuliahnya ya. Iya. Oke oke. Lanjut yang ketiga pasti curhat siapa Bunda Maya? Siapa ya? Siapa orang yang paling sering curhat sama Bunda Maya gitu? Kayaknya jarang gue dicurhatin. Pasti curhat. Kalau misalnya Bunda Maya nyari inspirasi bikin lagu bukannya biasa dari curhatan orang-orang juga. Oh iya itu gue nanya. Bukan dicurhatin. Jadi misalnya gini. Justru ditodong buat curhat ya. Jadi gini. Eh gue mau bikin tema lagu misalnya gini. Misalnya gini. Salahkah aku terlalu mencintaimu. Ini gue gak pernah ngerasain kayak gini. Lo pernah rasain gak? Pernah. Rasanya gimana? Perasa tuh gini, gini, gini. Oh gue tulis. Oke. Gitu loh. Jadi harus mengulik. Jadi karena kan gue kan pengalaman cinta gue kan gak banyak. Jadi akhirnya putuh orang-orang yang ngalamin gitu. Oke. Pengalaman cintanya gak banyak Bunda Maya. Gak banyak. Emang sebelum menikah dulu. Berapa kali sih pacaran? Pacaran. Bisa dihitung pake jari ya? Bisa. Banget. Aku tuh tipe setia lagi. Dan bukan tipe yang gini. Kalo misalnya gue sendiri tuh. Kalo dulu SMP gitu ya. Temen-temen SMP tuh pada ngajakin ke mall misalnya. Eh kita ngeceng-ngeceng-ngeceng. Gue bilang apaan sih ngeceng-ngeceng. Gak temen gue gitu. Jadi yang dilakuin sama Bunda Maya apa dong? Lebih seneng melakukan kegiatan. Atau misalnya kalo sekarang tuh lebih seneng kerja. Dibanding perngecengan. Oke. Jadi pada masanya tuh zaman. Anak-anak muda pada ngeceng pun Bunda Maya. Selalu di rumah aja gitu. Kalaupun mereka pergi. Ya kalo mereka lagi. Eh tuh cowok-cowok ganteng. Ya apaan sih nih? Gitu loh. Bahkan waktu itu. Lagi happening new kids on the block. Mereka pada hemboh gitu ya. Apaan sih cowok-cowok ganteng. Ah biasa aja. Karena gue tertarik sama cowok tuh bukan karena ganteng ya. Tapi karena pinternya. Makanya tadi pasti pinter adalah Om Irwan Musri. Iya. Iya dong. Nah kalo ngomongin soal curhat kan. Tadi Bunda Maya bilang. Sering nodong orang buat curhat. Untuk dijadiin inspirasi bikin lagu. Ya. Boleh ceritain gak salah satu lagunya Bunda Maya yang diciptakan itu ditodongnya curhatnya ke siapa? Eh sahabatku. Oh sahabatnya Bunda Maya. Sahabatku perempuan. Terus aku selalu lagu aku baik-baik saja sama asal aku terlalu mencintaimu tuh. Itu bener-bener si Vera temen gue ini gitu loh. Oke. Lu pernah ngalamin gini gak? Pernah? Gimana ceritanya? Gini-gini-gini. Terus gue bisa ngayal tuh oh gini rasanya gini-gini gitu loh. Jadi alasan banyaknya karya indah Bunda Maya adalah Vera. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Oke. Yang keempat. Pasti nyenengin. Siapakah orang yang pasti nyenengin buat Bunda Maya? Suamiku. Tetap Mas Irwan. Dua kali ya. Baik banget soalnya. Baik banget sih tapi Om Irwan tuh kalo misalnya ketemu di satu event gitu kan. Orang kan sebenernya agak sedikit pemalu-pemalu ngobrol-ngobrolnya. Atau siapa? Enggak ya. Mungkin karena belum kenal aja ya. Dia kalo mungkin banyak orang di depan seribu orang gitu mungkin dia harus jaga wibawa ya aneh. Tapi begitu di konten Youtube gue sering mulat. Ngocol banget gitu. Ternyata ngocol aslinya. Parah. Pansan cocok sama Bunda Maya. Makanya menyenangkan tadi ya. Makanya menyenangkan. Pasti nyenengin. Yang terakhir pasti enak. Pasti enak makan pempek. Pempek? Eh enggak deh pasti enak kalo dapet duit banyak. Enak. Itu pasti enak untuk semua orang ya? Makan pempek. Makan pempek. Bunda Maya kan lahirnya di Surabaya ya? Iya. Kok makanan favoritnya malam pempek? Karena gue dulu waktu pertama kali pacaran sama orang Palembang. Oh gitu. Setiap hari ada di rumahnya tuh ada makanan si pempek ini. Oh gitu. Jadi caranya untuk ngerayu calon mertua gitu. Tadi awal gak suka. Enggak bukan. Mereka orang Palembang. Terus dibikinin tiap hari tuh di rumah tuh kayak snacknya mereka tuh selalu pempek gitu loh. Oh makanan pempek. Itu enak banget. Gara-gara itu sampe sekarang tuh pempek tuh kayak gila banget gitu loh. Oke itu dia tadi Games Pasti bersama Bunda Maya. Oke sebelum kita lanjut ngobrol. Aku pengen ngorder sebuah produk dulu nih untuk Bunda Maya. Kita selalu punya surprise buat bintang tamu disini. Pasti bagus ya? Pasti bagus. Dan ada fitur pasti sampe 2 jam. Oke. Jadi pas kita ngobrol ntar pasti barangnya udah nyampe. Oh cepet banget. Instant banget ya. Alright. Oke Bunda Maya. Sudah di order. Nah sekarang kita pengen ngobrol nih sama Bunda Maya. Kan aku orang-orang di luar sana taunya Bunda Maya pas udah masuk ke layar kaca. Tapi kita coba flashback dulu mundur zaman masih kecil. Katanya Bunda Maya itu hobi goes. Goes. Tapi goesnya goes beca. Bener gak? Oh. Jadi gini. Jadi zaman kecil itu emang aku kan bapak itu kan pegawai negeri ya. Anaknya 6. 6. Bunda Maya adalah anak ke? Kelima. Kelima. Hampir bungsu ya? Hampir bungsu. Dan itu pasti mobil udah dipakai sama kakak-kakak. Dalam arti kalo sekolah satu ngantriin anak-anak semua gitu. Jadi kayak mobil jemputan ya? Iya. Karena bokap itu kayak kayak di rumah tuh kayak gak ada pembantu. Gak ada supir. Jadi bener-bener yang kayak anak-anaknya dididik untuk mandiri banget semua kan. Nah pada akhirnya pas SD itu aku minta sepeda kan. Bahkan sering tiap hari dinaikin becak sama bokap. Oke. Nah pas SMP kan aku udah SMP udah sepedaan dong gitu. Karena sekolah tiap hari sepeda. Terus SMP-nya kan juga naik becak gitu kan. Akhirnya sama si mas-mas yang ngebecak. Tukang becanya. Tidak tiap hari sama aku. Mas boleh gak aku nyobain ini? Langganan ya? Boleh gak aku nyobain nyepir bapak yang duduk disini deh gitu loh. Mau? Mau dong. Udah nyepir aja becak gitu ketawa-ketawa gitu. Jadi memang cari hiburannya gitu. Jadi pada saat itu bukannya Bunda Maya disetirin tukang becak. Bunda Maya nyetirin tukang becak dong. Jadi udah kenal ya. Jadi ya buat aku tuh kayak. Ya namanya aku seneng goes ya jadi gitu. Untung gak keterusan ya Bunda Maya. Kalo Bunda Maya. Ketep sudah gede. Kalo keterusan takutnya lagu-lagu Bunda Maya gak hadir. Malah Bunda Maya profesinya malah lebih suka kayak gitu. Tapi kalo ngomongin soal cita-cita dulu waktu masih kecil. Seorang main Estianti tuh sebenernya pengennya jadi apa sih? Aku untuk kecil. Musisi. Emang dari awal udah mantep nih pengen jadi musisi. Memang seneng main musik. Dari kecil tuh memang seneng main piano. Ketika kebetulan aku punya ipar-ipar atau juga mungkin. Kebetulan waktu itu lingkunganku tuh yang memang seneng main piano gitu. Oke jadi emang dari dulu tuh belajarnya piano. Tapi di keluarga emang suka musik semua? Di keluarga kayak kakak berada ini berenem. Yang les piano kakakku kebetulan. Jadi aku tuh kecil tuh SD memang kayak diajak dia ke dulu YMI kalo gak salah sekolah. Ya yesan musik Indonesia pasti ya singkatannya. Aku tuh kelas 2 SD mungkin duduk di pojokan. Sambil ngeliatin kakakku latihan disitu terus diajarin gimana. Aku ngemet banget gurunya ngomong apa. Nah biasanya pas break gantian aku yang main. Apa yang diomongin gurunya aku nyukutin gitu loh. Jadi udah kayak udah keluar bakatnya. Nah pas akhirnya SD itu aku ikut drum band, marching band lah gitu. Nah pada saat gurunya bikin aransemen pecahan-pecahan nadanya. Itu aku bisa langsung bilang kenapa pecahannya gak kesini aja sih. Kenapa suara 2 nya gak kesitu aja sih gitu loh. Wow. Bikin harmoni langsung bisa. Iya bisa. Jadi emang udah kebiasaan dari SD kayak misalnya paduan suara. Aku tuh bisa mecahin vokal-vokalnya itu loh. Jadi akhirnya gurunya tuh aku gak enggak gitu. Tapi emang seneng musik aja. Terus guruku bilang kamu tuh bakat loh di musik. Oh gitu ya. Lalu tuh tadi bisa mecah-mecah disini-sini. Kamu ngerti loh belok-beloknya kemana gitu kan udah. Pas SMP aku main band, band SMP. Jadi pemain keyboard gitu kan. SMA juga main-main keyboard, ikut festival. Ya juara keyboard lah biasa, juara bass keyboard lah gitu. Nah pas SMA kan aku ketemu mantan suami kan. Kebetulan juga pemain piano kan. Sebelumnya juga aku ketemu. Tapi itu gak pernah seband ya? Gak, beda-beda tau. Tapi sering ketemu di festival gitu. Dia duluan karena dia beda 4 tahun. Misalnya aku kas 3 SMP di kas 3 SMA. Ya kan. Disitu kadang-kadang aku pinjam keyboardnya dong ke dia. Teman pacaran. Emang bener-bener temen. Karena sama-sama seneng musik gitu kan. Terus akhirnya gitu festival, menang. Terus aku juga gitu festival DJ, menang ya kan. Festival DJ bunda. DJ ya. Dari jaman itu. Padahal jaman itu kan. Masih final ya, masih piringan hitam. Iya masih piringan hitam. Maksudnya belum seperti sekarang gitu orang. Iya kalau sekarang gampang. Lalu kan susah. Jadi memang udah talentnya disitu. Nah pas kuliah, kuliah kebetulan di tingkat-tingkat awal kan aku nikah. Aku kan disuruh bapakku untuk tidak boleh berkarir apapun kecuali kuliah. Kamu boleh nikah tapi selesaikan kuliahmu. Oke. Akhirnya aku fokus dan aku bener-bener selesaikan kuliah plus aku juga hamil. Iya. Nah pas udah selesai kuliah, anak-anak juga udah dua ya gitu loh. Aku cuma nanya, boleh kerjanya apa nih? Iya. Gue punya radio, gak boleh. Oke. Gue DJ, lebih gak boleh lagi. Oke. Gue kan lulusan PR komunikasi UI. Gak boleh. Karena kerja kantoran. Oke. Yang boleh apa nih? Gue masih mau main musik. Nah itu aja. Akhirnya. Akhirnya. Itu setelah berapa tahun vakum main musik bunda akhirnya? Berkarir lagi. Berkarir lagi. Berarti kuliah itu kan 4 tahun ya. Berarti dari selesai kuliah serta pas selesai kuliah. Berarti kalau 4 tahun, 5 tahun. Iya 5 tahun baru mulai main musik lagi. Tahun keempat kayaknya udah begitu akhir-akhir kuliah itu udah pengen-pengen main musik gitu. Karena udah mulai plan kan. Iya. Abis ini kerja apaan nih gitu ya. Iya. Udah akhirnya pas aku udah dibulain musik, aku cuma bilang gini. Kan aku gak bisa, dulu kan jaman dulu masih pake midi ya. Iya. Masih pake pita adat gitu loh. Pita adat. Adat. Adat gitu loh. Terus sama kalau di rekaman kan dulu 2 inch ya ditanya ya kan. Terus abis itu aku cuma bilang, ajarin dong nyalain midinya gitu loh. Udah begitu dinyalain, ditinggal pergi sama mantan suami itu. Tinggal pergi, aku kotak-kotak, 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 kotak-kotak. Jadi lagu. Oh disitulah. Kamu bisa loh. Lakhirnya main ST&T yang sebagai produser tuh disitu ya. Iya, pengarang lagu. Pengarang lagu ya. Abis itu udah, baru tuh terjun di musik itu pun aku bikinnya 3 tahun. Karena pada saat aku bikin lagu dan aransemen itu aku kesusahan. Karena kan masih belum, ini orang gak ada ilmunya tiba-tiba nyebur main aransemen bikin lagu langsung. Iya kan. Oto didak. Oke terus aku boleh pake asisten gak untuk ngajarin. Gak usah, belajar sendiri aja sama dan suami. Udah lah gitu, udah ngoprek, 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 ngoprek. Kenapa lama? Karena itu tadi, karena ngulik sendiri. Iya, iya, iya. Belajar dari nol sendiri tuh langsung sambil praktek lagi. Sampai Mixer masih yang 48 track waktu itu, ya masih pindah-pindah kabel ya gitu. Sampai akhirnya tahun kedua aku main musik itu, ngarang-ngarang lagu ketemulah Minggan Mambo. Baru jadilah Ratu. Baru jadilah Ratu. Rekamannya agak lama soalnya waktu itu belum ada Melodan, belum ada Atu Cun ya. Jadi. Oh jaman dulu tuh gak bisa di edit sama sekali ya Bunde? Gak bisa, harus ngaji bener gitu loh. Oke. Jadi harus, ya emang cut to cutnya harus ngaji bener gitu kan. Nah, untungnya pas lagi detik-detik menjelang mau launching ke Ratu yang pertama tuh, kan aku masih ini kayak masa pajak kepala sih kan gitu loh. Aku kan PCU tuh gak bisa gitu kan. Oke, oke. Computer udah ada, jadi aku bilang sama. Pas tuh lahirlah tuh ya teknologi tersebut ya. Waktu itu masih ada auto tune kalau gak salah ya. Ya, Antares. Antares, iya. Terus habis itu aku beli komputer, aku beneran semua vokalnya, udah langsung. Langsung jadi. Langsung jadi. Oh gitu ya, jadi Bunda Maya tuh sebenernya kalo ketemu sama konsol alat rekaman zaman dulu bisa ya? Dulu bisa. Ya mesti pake pita ya? Sekarang udah lali ya? Sekarang udah lupa. Bisa diingetin lagi, gak mungkin lupa gitu. Tapi kalo diinget lagi bisa gitu. Oke, oke. Oke kita kembali ke masa kecil dulu. Di antara sekian banyaknya pengalaman hidup Bunda Maya. Bunda Maya ini kan agak tomboy kalo aku liat ya. Gak tau sih. Emang tomboy banget ya. Kalo kata orang tuh Ari langsung pernah nyeletuk. Ini antara muka packaging sama kemasannya itu gak nyambung. Gak nyambung ya. Mukanya kayaknya perempuan meni-meni gitu ya. Kelakuan kayak preman gitu. Nah ngomongin kelakuan soal kayak preman ya. Pada masa remaja pasti pernah dong ada kelakuan remaja. Kayak bandel-bandelan yang Bunda Maya lakuin dulu. Pas jaman dulu. Ya aku sih. Yang terparah apa Bunda? Aku gak usah masa remaja. Aku masih inget aku TK itu hari pertama masuk sekolah. Itu aku berantem sama cowok. Berantem sama cowok karena? Karena ngeliat ada teman ini cewek dibully sama nih cowok. Cowok-cowok lah dibully. Dibully bukan dikata-katain lah gitu. Oke, oke. Buat aku tuh ngerendahin lah gitu. Iya, iya. Aku marah, aku belain dia. Berantem. Berantemnya bukan tayar-tayar ada. Cotosan. Cotosan. Emang udah gitu. Terus yang aku lupa adalah. Jadi kakakku menceritakan bahwa ibu tuh pernah dipanggil ke sekolah. Ini kecil. Kecil nih. Ini TK nih ya? Kecil pokoknya gitu. Oke oke. Aku gak ngerti lupa ke seberapa ya gitu ya. Karena kakakku selalu inget. Lalu tuh ibu dipanggil tuh. Gara-gara lu bikin bocor teman lu. Kepalanya. Kepalanya. Kapan gak pernah. Kayak biasa-biasa aja berantemnya gak pernah bikin bocor-bocoran gitu loh. Itu yang aku ingat. Yang selalu diingetin. Nah kalo SMA tuh bandelnya bukan bandel yang kayak gitu-gitu. Karena buat aku kan aku SD tuh udah ikut karate kempo. Walaupun cuman sampe band putih doang dua-duanya ya. Cuman buat aku. Hah dibanting-banting. Ah gak jadi deh gitu kan. Ini harusnya manggilnya Papa Maya bukan Bunda Maya kayaknya ya. Nah kalo SMA tuh bandelnya paling cuman gini. Karena SMA aku tuh kan ada 4 sekolah ya. Nyambung. Ada 4 sekolah SMA nih. Maksudnya Bunda Maya sekolah 4 SMA berbeda? Bukan. Aku SMA 2. Tapi sebelahnya ada SMA 5, SMA 9, SMA 1. Kompleks sekolah ya. Sekolah. Padahal yang bandel-bandelnya adalah misalnya. Ngelempar petasan ke sekolah sebelah gitu. Gue kaget dong. Apalagi kita ketawa-ketawa. Ada-ada aja sih biasanya kan kita main petasan kalo lagi bulan Ramadhan gitu ya. Ini lagi hari sekolah biasa ya. Hari sekolah. Siang bolong ngelempar petasan. Pagi-pagi sih biasanya ya. Wah pagi-pagi. Nganggur kan. Nah Bunda Maya ini aku bertau ternyata adalah cicitnya dari Bapak Hos Cokro Aminoto. Iya. Dan Bunda Maya dulu pernah ikut berperan juga di film Cokro Aminoto. Iya. Waktu itu jadi siapa Bunda? Waktu itu aku memang, ini kan film dari keluarga besar ya. Dan aku bilang, ayo kamu acting. Aku tuh gak suka acting, jangan dipaksa. Tapi kan kamu harus ada kamu perwakilan keluarga. Oke kasih gue 4 scene aja. Jadi apa? Jadi mertuanya Cokro Aminoto. Oh malah jadi mertuanya ya? Ayangku juga. Oh iya ayangnya Bunda Maya juga. Ada beban gak sih Bunda Maya? Punya embel-embel nama besar di keluarga? Kecil, zaman kecil ya sih. Seperti apa tuh beban ya Bunda? Selalu dia ngomongin nama guru-guru, kalau Eke dombele bandel gitu. Kamu itu loh ya, kamu inget loh ayangmu tuh gini-gini gitu gitu. Ya terus kenapa kan ayang-ayang gue-gue gitu kan. Tapi kalau sampai sekarang juga masih ada yang suka komen. Yang mau nyambungin ya? Suka komen gitu. Kalau misalnya gue agak sedikit-sedikit frontal gitu. Kamu harusnya jadi kayak Cokro Aminoto dong gitu. Nah Cokro Aminoto juga frontal. Orangnya frontal kok. Kalau ngomong, vret gitu kan. Oke. Bunda Maya kan hidupnya tuh dikelilingi sama laki-laki. Anak laki-laki semuanya ya kan. Lebih cocok. Lebih cocok. Mainnya pasti juga lebih cocok sama anak laki-laki. Banget. Gue gak tau kenapa sampai hari ini yang perempuan yang perempuan banget gak cocok. Oh gitu? Yang perempuan banget pasti kelas sama gue. Harus yang punya jiwa tomboy juga gitu ya. Baru nyambung tuh ya? Baru nyambung tuh gue. Oh gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal sifat laki-laki sendiri. Bunda Maya kan pasti ngerti banget nih. Karena sekeliling Bunda Maya laki-laki semuanya. Sifat laki-laki yang paling bikin ilfil buat Bunda Maya apa? Sebenernya bakal sifat laki-laki yang bikin aku ilfil ya. Tapi kalau misalnya melihat keseluruhan manusia itu yang paling aku respect pertama adalah moralitas. Moralitas. Ya. Misalnya gini. Contoh. Misalnya aku bilang gini. Ngomong sama salah satu artis gitu. Eh kalau lu pelacur. Mendingan lu ngaku sama gue. Jangan lu boong. Itu gue gak demen. Karena kalau lu ngaku gue lebih menghormati. Oke. Gue gak akan kepo ikut campur masalah hidup lu seperti apa sebelum sama gue. Tapi mendingan lu ngaku deh gitu. Daripada lu ketahuan boong dan gue dengar dari orang. Itu moralitas buat gue gitu. Oke berarti. Yang apa adanya ya. Iya. Jadi ketika ketemu sama. Ini gak ngomongin laki-laki doang ya. Siapapun gitu ya. Siapapun. Boong. Selesai. Bohong kecil apapun. Sekecil apapun. Pernah gak ada bohong. Bukan maksudnya gini. Misalnya ada. Lu kemarin jalan sama cewek ini bukan sih. Gue bukan cemburu ya. Iya. Karena ada yang ngomong nih. Eh laki-laki lu lagi jalan pergi sama siapa yang misalnya. Iya. Gue tanya. Lu bener gak kemarin ada yang ngomong. Karena ada fotonya nih. Gue belum liat fotonya aja gitu. Enggak sama siapa sih gitu. Itu begitu. Ternyata iya. Bye. Langsung gitu gue. Bu namanya Zodiaknya apa sih? Aquarius. Oh Aquarius gitu ya. Kalo misalnya udah satu kesalahan. Kayak bohong gitu. Gak moralitas gitu. Moralitas ya. Jadi kalo misalnya udah pernah ngelakuin kayak gitu ke Bunda Maya. Bye pasti. Good bye. Mendingan gini. Sorry gue kemarin ciuman sama cewek. Itu malah gak apa-apa. Lu jangan marah ya. Sorry. Gue malah menghargai karena apa. Iya marah tapi dimaafkan. Marah tapi gue memaafkan. Gue menghargai. Sangat-sangat menyunjung tinggi kejujuran. Oke berarti. Bye itu dalam artian gak mau kenal lagi sama orangnya. Bukan gak mau kenal lagi. Yaudah lu jangan sama gue. Oke 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 oke. Nah ngeliat tadi Bunda Maya ngomong soal moralitas. Berarti nasihat itu juga pasti yang di tekankan banget ya. Untuk Aldul ya. Nasihat apa aja sih Bunda Maya? Lebih kayak. Kalo aku sih lebih kayak. Lebih moralitas dalam arti gini. Untuk jangka panjang ya. Aku bilang. Anak-anak yang sama cewek-ceweknya misalnya. Jangan pernah membuat mereka menangis lah. Atau sakit hati gitu loh. Karena. Anak orang gak boleh disakitin. Terus kalo misalnya kalo mau hidup kamu enak berkah. Banyakin sedekah. Karena itu. Udah deh itu dijamin mutu pasti lo hidupnya enak gitu loh. Sedekah karena pasti ntar Tuhan akan bales. Tanpa berharap dibales ya. Ya itu kan hukum pasti. Iya kan. Jadi kalo misalnya lo kepepet. Tiba-tiba ntar diisi lagi sama Tuhan. Gitu. Oke berarti tadi yang pertama adalah. Jangan pernah nyakitin cewek-ceweknya. Ya cewek-ceweknya. Sedekah sama yang. Tertama penting hari ini adalah pelajaran berharga buat. Beli-beli Friends juga pasti. Moralitas itu adalah nomor satu. Karena itu. Tergantung orang-orang sih. Kalo kita tes-tes psikolog nih. Betul-betul semua orang sama. Gitu ya. Ada yang misalnya orang yang. Gue akan respect sama orang. Karena dia memang dia mandiri banget. Ya. Ada yang gue respect sama orang. Karena moralitasnya bagus. Ada yang gue respect sama orang. Karena dia adalah. Family man. Oke. Setiap orang beda-beda. Oke. Saya lalat. Setiap orang beda-beda. Kalo tes psikolog nih pasti beda-beda semuanya. Iya, iya, iya. Nah sekarang. Kayak Al-Eldul gitu kan. Udah masuk ke stage. Remaja menuju dewasa ya Bunda ya. Ada. Ada perubahan cara mendidik gak sih? Karena kan. Ya kita sebagai orang yang ngeliat Al-Eldul. Dari kecil sampai sekarang udah pada gede-gede. Bahkan. Udah main bareng gitu. Kita juga sering beberapa kali. Ketemu sama mereka gitu. Ada gak sih perubahan pendekatan cara ngasih tau. Cara menasehati. Cara untuk bisa ngomong sama. Iya. Tiga anak ini Bunda. Ada banget. Itu kebetulan juga yang ngajarin Mas Hirwan ya. Oke. Dulu kan aku kan orangnya tipe yang. Karena mungkin lingkungannya begitu. Sudah terbiasa begitu dulu ya. Ini misalnya kalo perintah adalah perintah. Gak boleh kamu harus gini. Dulu gitu. Terus Mas Hirwan bilang. Kita tuh harus merubah cara. Karena ini anak-anak udah gede. Misalnya jariin bahwa misalnya. Kita coba. Sekarang udah dimulai nih. Misalnya kita ngumpul. Kita diskusi. Masing-masing punya waktunya. Masing-masing untuk berbicara. Sesuai apa yang mereka. Keberatan kayak misalnya. Mereka seneng apa. Kita gak boleh nyerah. Gak boleh ngeritik. Gak boleh ngejudge. Oke. Dan gak boleh. Lo harus begini. Gak boleh bilang harus. Tapi jadi misalnya gini. Bunda dulu punya pengalaman. Pernah begini, begini, begini. Jadi ya. Kalo lewat jalan A. Rasanya akan ke kiri. Akan gak enak. Kalo lewat jalan B. Rasanya akan lebih enak. Udah sampe situ aja. Tapi pilihannya tetap balik di anak-anak. Kamu harus pilih yang B. Gak boleh. Jadi harus. Serah kamu aja. Karena. Tadi kata Bunda. Mereka udah terbiasa dengan. Tadinya harus yang A. Harus yang B gitu ya. Oke. Yang lagi aku lagi rubah. Lagi proses sekarang. Oke. Tambah dewasa juga kan mereka pasti. Sekarang udah. Pacaran dulu nih. Iya kan. Kadang-kadang kalo anak remaja tuh. Rasanya pengen selalu lebih deket sama pacarnya. Dibanding sama ibunya sendiri. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Karena suatu saat mereka juga pasti akan meninggalkan kita. Oke. Tapi emang. Sekarang seperti itu keadaannya Bunda Maya. Aku bukan tipe orang yang gini. Apa ya. Pokoknya aku adalah. Sangat menghargai privacy. Jadi kalo seandainya mereka menikah. Dan punya anak. Dan punya kehidupan keluarga lagi. Aku harus siap. Makanya aku menyibukan diri dengan bekerja. Supaya kalo gak ada anak. Juga gak apa-apa gitu loh. Jadi yaudah kayak orang bule aja gitu loh. Iya iya iya. Dan lagi juga Bunda Maya kan tadi di awal juga udah sempet bilang ya. Bahwa Bunda Maya menyiapkan hari. Emang spesial tuh seminggu. Beberapa hari sama anak. Beberapa hari sama suami. Iya. Iya. Jadi pasti emang selalu ada ruang untuk ngobrol sama mereka gitu ya. Iya. Tanpa harus. Crossing privacy mereka gitu ya Bunda ya. Oke. Nah ini sekarang kita ngomongin soal Bunda Maya nya nih. Bunda Maya kan abis dulu bercerai. Dari pernikahan pertama itu kan sempet berapa tahun berarti Bunda Maya? Sampai ketemu Om Irwan. Sampai menikah lagi itu berapa tahun? Nikah lagi 10 tahun tapi ketemu Mas Irwan itu tahun ke-8. Tahun ke-8. Kenapa bisa sampai 10 tahun Bunda Maya? Mau cari yang terbaik dong. Oke. Cari yang terbaik itu kan gak besok ketemu gitu kan. Iya sih bilang kayak beli barang ya. Tapi itu waktu itu sempet ada gak rasa kayak takut untuk berkomitmen lagi gitu Bunda? Iya banget. Banget ya? Banget. Kan aku dulu ibarat gini. Waktu pacaran sama Mas Irwan itu kan aku pikir image nya dia ini gak bakal mau nikah nih. Terus aku sempet yaudah nih asik. Oke. Gak nikah ini juga gitu kan. Senang-senang aja terus gitu tadi ya kira-kira. Karena kan aku kan gak pernah mau tau eh emang lu gak mau nikah. Aku gak pernah ngedari mulut tuh. Gak pernah nyeplos tuh. Nyeplos bahwa nikahin gue dong? Enggak. Jadi bener-bener yang yaudah jalanin aja gitu kan ya. Jadi ternyata berbalik enggak gitu. Ternyata nikah gitu loh. Justru di awal pas memulai hubungan itu emang mentalnya tuh bukan pengen jalanin ini terus goalnya nikah gitu. Enggak. Enggak, enggak. Emang pengen punya, oh kita sama-sama mandiri. Partner aja ya. Jadi sama-sama yang sama-sama saling mengisi tapi kalo misalnya secara finansial kita sama-sama mandiri. Jadi kan gak terlalu butuh-butuh amat tapi kita butuh untuk touch, untuk saling men-support, saling menasehati kan. Jadi pada akhirnya yaudah kita jalan aja gitu. Oke. Akhirnya nikah, Alhamdulillah. Berarti justru beli-beli Friends lo kalo misalnya lagi punya hubungan mungkin ketika kita nothing tulus malah dapet. Itu. Malah dapet jawabannya. Itu gue percaya tuh. Iya, iya, iya. Karena kan rata-rata banyak orang yang kayak, aduh kapan nikahnya nih, kapan nikahnya nih. Iya, iya. Siapa tau kalo misalnya bisa pake caranya Bunda Maya, jalanin dulu aja. Gue tuh aneh ya hidup gue tuh ya. Gak terlalu yang nge-brand-nge-brand banget, dapet raja brand Indonesia lah ya. Ibaratnya apa yang gue, yang kee, kee orang-orang kan bilang enak ya lu lah sama ibaratnya kayak Bena Ano nya Indonesia lah gitu kan. Kalo di Bena Ano tuh kan kayak king of brand dunia gitu. Ini lu dapet yang Indonesia. Oh gitu ya. Ini bisa-bisa aja. Brand buat gue kayaknya nyantai aja. Tadi gue dateng sini bawa, gak bawa tas apa-apa gitu, nyantai aja gitu gue kan. Gak bawa tas apa-apa nih. Gak bawa tas apa-apa gitu, santai gitu kan. Brand gue ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi buat orang yang seneng brand, malah gak dapet. Buat gue yang nothing to lose, dapet gitu loh. Malah dapet, iya. Jadi segala sesuatu yang kayaknya gue gak terlalu ambisi banget, malah dapet-dapet aja gitu loh. Kayak film Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump tuh kan kayak menggambarkan si cowok ini dia kaca. Iya kan. Tapi dia nothing to lose, dia menjalankan dengan apa yang dia mau jalanin aja. Iya, iya. Katanya dia menangan kan gitu loh. Iya. Sementara si cewek si Jenny ini pengen ambisi jadi artis, sampai dia harus terlanjang jadi penyanyi, malah gak jadi apa-apa. Malah buntung ya gak jadi apa-apaan. Oke, dari pengalaman menikah Bunda Maya dulu dan sekarang ini berarti udah dua kali pernikahan ya. Di hubungan yang sekarang mungkin bisa share gak sih sama BliBliFriends resep untuk menjaga. Kan kalo sekarang aku ngeliat bener-bener Bunda Maya tuh happy all the time gitu. Iya banget, alhamdulillah ya. Gimana tuh? Mungkin ada tips buat BliBliFriends secara menjaga keharmonisan rumah tangga. Gak tau ya menurut gue jodoh itu adalah cerminan diri ya. Rasanya kalo kita berjodoh dengan seseorang yang kurang cocok kayaknya gak ada manusia yang sama. Tapi kayak pasti banyak cocokannya atau enggak gitu. Nah rasanya kalo banyak gak cocoknya itu pasti pisah. Pasti pisah. Tapi jodoh yang sesungguhnya tuh kayak cerminan diri kayak ih lah sifatnya dia kayak gue banget ya gitu. Jadi resepnya adalah? Cari jodoh yang bener-bener jodohnya, yang soulmate-nya. Jangan salah-salah cari jodoh. Jangan salah cari jodoh. Kacau-cacau kena pisah. Bunda tuh tipe yang cemburun gak sih kalo dalam hubungan? Enggak, sama sekali gak. Sama sekali gak ya? Sama sekali gak. Kecuali ada yang ngomong. Oke yang tadi ya? Tadi ada yang ngomong. Kemarin gue ngeliat, ini kan bukan Mas Hirwan, ini kan sebelumnya. Ini ada pacar yang sebelumnya gitu. Terus bilang, gue ngeliat dia ini-ini gue ada fotonya gitu kan. Baru gue tanya, lu kemarin ada yang ngelapor sama gue, lu bener gak sih gini? Mereka lu ngomong aja, kalo gak, mending kan jujur. Jujur aja, iya iya iya. Tapi boong yaudah gak jadi. Nah kan sekarang banyak nih Bunda Maia tuh pasangan-pasangan yang suka ngecek handphone pasangannya. Aduh tuh cari perkara. Cari perkara ya. Ngapain? Coba aduh, kalo gue sih gak pernah ya buka-buka handphone-nya Mas Hirwan. Mas Hirwan juga sama dia menghormati privasi gue. Tau password masing-masing gak? Enggak. Bagus, berarti emang gak bisa buka handphone masing-masing ya? Kalaupun gue baca aja gak ada amat cemburu. Bunda Maia kan gak cemburuan, tapi Bunda Maia termasuk orang yang punya radar yang kenceng gak? Kalo misalnya mencium kebohongan. Gini gak tau ya, di dalam kehidupanku tuh mungkin aku orangnya kan naif ya. Naif itu dalam arti memenang segala sesuatu tuh positif. Gak pernah berpikiran negatif. Tapi gak tau kenapa selalu ada kebuka di depan mata. Kayak ada aja yang ngasih tau ya? Ya selalu ada kebuka aja di depan mata. Gitu. Maksudnya orang ngasih tau atau? Enggak. Contoh, ini gak usah ngomongin peristiwanya siapa ya. Oke. Misalnya terjadi perselingkuhan gitu. Aku gak tau nih orang dimana, aku udah sangat, udah tau nih ada perselingkuhan gitu ya. Iya. Gak tau dimana nih orang tiba-tiba mobil dong kalo di depan gue nih. Loh? Om nomor tersebut di dalamnya? Enggak. Ada di mobilnya disitu, oh di hotel ini. Oke. Oke. Oke samperin di hotel itu gitu loh. Selesai. Hah bisa juga segitunya ya? Hah? Parah banget. Jadi kalo misalnya kalo dulu ya. Misalnya ini kan aku kan gak cuma sama satu orang. Perselingkuhan gak cuma sama satu orang yang orang selalu mengkait-kaitkan masalahnya. Kesitu terus gitu. Padahal kan banyak ya nek gitu. Tapi paling gak selalu ada kayak di depan itu dibukain. Kayak ditunjukin dulu. Karena aku orangnya polos, makanya mungkin nama Tuhan langsung ditunjukin di depan mata gitu. Iya, iya, iya. Malah ketika gak nyari, dikasih liat langsung ya. Wah luar biasa. Oke. Kalo di dalam hubungan nih, ini mungkin Believe Friends pasti kalo ngomongin soal percintaan. Seru nih ngobrol sama Bunda Maya. Karena Bunda Maya juga penulis lagu cinta ya. Kan sekarang ini banyak istilah ditikung Bunda Maya. Orang-orang pernah ditikung. Ada gak sih resep anti ditikung ala Bunda Maya? Karena Bunda Maya kan soalnya kan kayaknya mentalnya baja banget. Ya udah kalo ditikung mati. Udah lah, biarin aja. Berarti gak jodoh lu gitu. Tinggalin aja ya? Sampai aja. Tapi kalo misalnya menurut Bunda Maya sendiri. Mungkin marah sih ya awalnya. Tapi buat mereka yang udah paham maksudnya Tuhan tuh akhirnya. Ya udah ambil aja mungkin lu bukan jodoh gue yang terbaik. Oke. Kalo orang baik gak mungkin akan saling tingung menikung. Betul sih. Tapi kalo misalnya sampai terjadi tingung menikung tuh sebenernya ada gak sih Bunda Maya. Mungkin kita yang emang kurang apa ya. Oh pasti. Aku pertama insurpeksi dulu kan. Insurpeksi dulu ya. Kekuranganku apa segala macem. Kalo ternyata kekuranganku lebih gak terlalu bukan yang esensial gitu. Terus ngapain dicari-cari ya kan. Harus ditikung ya berarti dia bukan jodoh gue. Iya, iya, iya. Ambil aja silahkan. Mungkin aku anak. Nah ini nih. Aku selalu berpikiran bahwa yaudah ambil aja. Ya ntar gantinya juga lebih baik. Dan ternyata. Ya jadi selalu menyumpah hal yang baik-baik. Dan ternyata terbukti Bunda Maya. Ya kita gak bisa samain orang ya maksudnya. Kayak kan pasti orang kan punya keunikan, keunggulan masing-masing gitu ya. Tapi kan Bunda Maya Alhamdulillah sekarang punya kehidupan yang happy gitu. Walaupun harus berpisah dulu. Ya ngaitin-ngaitin ke situ lagi. Jadi jadi aku. Enggak ya. Aku cerita tentang perselingkuhannya bukan tentang mantan suami loh ya. Iya, iya. Karena aku dalam proses bercerai tuh. Ada dong nyangkut satu dua kali kan sama orang lain. Mungkinnya ke jomblo-jomblo amat gak ketahuan aja gitu. Iya, 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 iya. Cuman orang selalu nyakut-nyakutin sama yang mantan suami tuh heran gitu loh. Iya, iya, iya. Di beberapa kasus yang itu. Bukan yang dulu. Bukan yang percarian. Bunda Maya kan pasti kan sakit hati dong. Ketika tau bahwa orang tersebut nyakitin Bunda Maya. Tapi Bunda Maya tipe orang yang mudah memaafkan gak ketika itu terjadi? Iya. Gini, iya. Aku jadi gini. Pada saat aku bilang, Oke, goodbye. Itu aku tega banget loh. Bener-bener. Oh, dia bukan orang baik. Bukan gini. Bukan berarti dia gak baik ya. Mungkin dia bukan jodoh aku. Jadi aku cut langsung. Tapi once dia minta maaf, aku maafin. Tapi kalau gue balik sama lu, enggak. Oke. Karena moralitasnya udah kecoret. Oke, oke. Forgive but not forget ya. Ya, tapi kalau berteman mah berteman aja. Oh, abis itu bisa tetap santai aja. Bisa santai aja. Tapi kalau untuk kembali, enggak. Karena udah cacat buat gue. Ah, oke. Nah, abis itu cara berdamai sama peristiwa itu gimana Bunda Maya? Kita mungkin bisa ya maafin orangnya. Tapi kan peristiwa itu kan kadang-kadang suka menghantui kita ya. Ya, wajah diingat lah. Enak kayak jadi Bunda Maya. Simple banget. Wajah diingat pasti gak amat. Pernah gak Bunda Maya sampai di titik terendah ini gak usah ngomongin soal hubungan ya. Kalau menurut Bunda Maya sendiri, titik terendah yang pernah Bunda Maya hampiri dalam hidup itu apa? Ini perceraian lah pasti. Tetap itu ya. Karena itu kan yang terendahnya adalah ketika misalnya harus gak ada anak-anak. Harus tiba-tiba ratu gak ada. Pasangan hidup juga gak ada. Ya. Berbarengan itu kan. Jadi itu yang terendah sih. Bukan mau fitah loh ya. Gak ada giba-gibahan. Tapi ini kan menceritakan fakta. Apa yang aku haram. Ya ini kan ngomongin dari perasaan Bunda Maya sendiri ya. Berat banget. Dan abis itu cara untuk bangkitnya gimana sih Bunda? Ya itu. Ini kan prosesnya tahunan ya. Jadi untuk bangkit adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya. Berarti. Karena aku yakin. Karena guru yang ngomong ya. Ada pendamping-pendamping guru-guru spiritual lah. Guru-guru agama ini bilang. Ya udah serahin aja kan Tuhan tuh kan memberikan ujian. Ya kebalikin aja yang emang yang ngasih ujian. Suruh aja beliau yang selesaiin. Ngapain lu pusing gitu kan. Lagi-lagi. Enak jadi Bunda Maya. Simple. Gak bisa pusing lu happy-happy aja. Susah loh Bunda Maya punya cara berpikir kayak gitu. Ya proses tapi kan. Bahkan belajar ikhlas pun gue simple banget loh. Gara-gara omongan orang juga. Apa tuh omongan orangnya? Misalnya gini. Gue kehilangan iPod gue. Ngamuk karena ini puluhan ribu lagu yang inspirasi gue disitu. Zaman itu masih iPod ya. Zaman itu bener-bener kalau itu hilang. Aduh pusing ya. Musnah lah itu ya. Lagunya. Nah. Zaman itu hilang gue marah-marah tuh. Marah, 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 marah. Karena gue setelah. Aduh gue gak bisa ngelang lagu lagi gini. Terus bilang gini. Alah baru kehilangan handphone. Nanti kalau kehilangan nyawa lo gimana? Lo mau namar-namarin tuh malaikat. Gue langsung. Ya juga sih. Terus latihannya gimana bang? Gue bilang gitu kan. Ya gampang. Kamu kalau bisa kehilangan sesuatu. Bilang aja. Ya udah gak apa-apa diambil Tuhan. Ntar diganti lagi yang lebih baik. Ya gak Tuhan. Gitu. Oke. Udah akhirnya begitu tuh. Bisa dicoba ya. Gue kehilangan mobil ketawa-ketawa. Hah kehilangan mobil? Pernah kehilangan mobil. Gimana ceritanya? Ketawa-ketawa. Yang marah sepupu gue. Gak kok bisa hilang mobil Bunda? Jadi colong. Lagi-lagi jawabannya sangat simpel ya. Kayak oh ya enggak colong gitu. Gak waktu itu gimana cerita dicolongnya itu di rumah? Di rumah. Ditaro di depan hilang. Loh. Terus lucunya nih. Hebat juga malingnya ya. Kan gak punya kunci dia. Itu dia. Ya udah gak usah ngomong siapa yang ngambil ya. Gak usah. Tapi pada saat itu sepupu gue marah-marah. Terus aku cuma bilang gini. Gak udah hilang masa gue harus. Terus. Susah sengah mati cari cari dirin aja. Ilang-ilang. Emang Tuhan mau ambil aku bilang gitu kan. Gak bisa nih harus laporin polisi. Ya udah gue laporin deh. Gue laporin kan. Ya. Terus udah. Begitu sampai di prosesi polisi. Di hari kelima gue telpon tuh. Bu ini mobil sudah ada. Ketemu. Ketemu ibu kesini aja. Nanti yang ambil sudah tau kok. Orang inilah kita. Terus gak saya sebutin jadi fitnah lagi. Terus tau gak apa yang terjadi yang gue lakuin. Gue cuman bilangin nih pak polisi. Bilangin sama yang nyolong. Kan dia nyolong mobil gue. Dia butuh mobil gue kan. Lo ambil aja deh. Saya kasih gratis. Wah. Gue bilang gitu. Kan dia butuh kan. Gue bilang gitu. Udah ambil aja. Saking ikhlasnya gue. Ya ampun. Eh. Abis ini saya ke belakang lu ya. Mau ambil mobilnya Bunda Maya. Gue koto-koto. Ntar jadi ganti lagi lebih bagus. Sampai aja gitu. Luar biasa. Itu tingkat ikhlasnya udah dewa banget sih. Udah udah bingung banget gimana caranya gitu loh. Buat ngikhlasin mobil. Karena mobil kan bukan barang yang murah ya. Ya kan aku udah kehilangan yang lebih dari itu semuanya. Udah pernah. Udah pernah kehilangan. Jadi buat aku ya. Ketawa-ketawa aja. Kok toh. Kita tau kok. Pada akhirnya nanti diganti yang lebih baik daripada itu. Ya. Lebih dari yang hilang. Oke berarti. Intinya kalo misalnya kehilangan sesuatu. Yakinlah akan digantikan yang lebih baik lagi. Sangat yakin kalo gue. Oke oke. Itu kejadian sama Mae Chan. Penyanyi gue. Dia kehilangan satu M. Waduh. Ceritanya dari tadi nyeremin ya. Terus gue bilang. Udah semakin lo cepat ikhlas. Semakin cepat Tuhan ganti. Gak lama. Ketok majik. Duk ganti. Gue bilang. Gila ya. Padahal gue lagi marah sama Tuhan nih. Impas tuh ya. Diganti cepat. Kok bisa ya Tuhan itu. Mengganti segitu cepat. Padahal gue ikhlas. Tapi abis itu gue marah gitu loh. Iya iya. Tapi tetep-tetep diganti gitu loh. Tapi kan lo ada ikhlasnya. Paling gak udah tau ilmunya kan gitu. Kan dia cuk gitu. Luar biasa. Oke. Ngomongin soal bisnis sih Bunda Maya. Bunda Maya tuh kan sekarang. Selain sebagai musisi. Juga. Bisnis woman nih. Ada bisnis apaan aja sekarang Bunda Maya? Gak aku sekarang fokusnya skincare sih. Skincare ya. Skincare. Dia kan musik udah aku lepas. Lih musik revolnya udah aku jual lah gitu. Tapi aku udah sebenernya udah males. Kenapa sih Bunda? Kita kangen loh sama lagu-lagunya Bunda Maya. Ya udah. Aku tuh orangnya kalo udah mencapai sesuatu. Udah bosan lah gue. Pengen cari yang lain lagi gitu. Mainan baru gitu. Karena tipe orang yang seneng ter-challenge dengan sesuatu yang baru aja gitu. Oke. Berarti musik lagi gak bisa kita harapkan untuk ada rilisan karya-karya baru Bunda Maya nih. Dalam waktu dekat ini. Ya tergantung kalo penyanyi bagus sih mungkin masih mau. Kalo penyanyi bagus bener ya. Ya ya ya. Kayak kalo sedorin penyanyi. Suaranya nanggung gini. Ngemuk. Gitu doang. Jangan deh suaranya biasa aja. Oke berarti sekarang fokusnya lagi di skincare. Iya. Namanya apa Bunda? Sekarang tuh kan aku lagi pegang IMK Beverly Hills. Cepat habis ini aku bikin yang versi yang Indonesia. Tapi yang premium. Yang bener-bener aku, bener-bener aku ingredientsnya aku ya bagus lah. Jadi harganya tidak terlalu murah tidak terlalu murah. Itu under the same name? Enggak beda. Oh akan bikin produk baru ya? Brand baru ya? Punya Bunda Maya sendiri ya? Oh aku udah pengalaman di beberapa tahun dari tahun 2015 ini kan. Eh 2012 udah belajar skincare nih. Udah tau lah gitu. Itu bener-bener riset sendiri Bunda Maya? Iya dong. Sama kayak dulu waktu belajar pake konsol lagi ya? Cuma bedanya ini sekarang ngomongin skincare brand musik gitu ya? Iya. Oke oke oke. Berarti itu kapan akan rilisnya? Belum ini lagi trial. Oh lagi trial. Oke kita doakan moga-moga lancar. Tapi ngomongin soal profesi nih. Bunda Maya kan tadi kan Bunda bilang bosenan. Musisi udah nih kayaknya udah beres nih gue udah bisa semuanya gitu. Udah ngerti lah gitu. Udah ngerti ya terus abis itu skincare nih. Ada gak cita-cita Bunda Maya yang nanti suatu hari masih pengen dikejar selain dua itu? Pengen apa lagi? Kayaknya apa yang di depanku aku beresin dulu deh gitu. Oh jadi gak mau ngeduluin yang sedang dijalankan dulu ya? Oke. Fokus aja di situ. Oke jadi kalo ditanya juga sekarang Bunda Maya mungkin belum tau apa. Tapi liat aja nanti gitu ya? Iya. Oke 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 oke. Terakhir Bunda Maya. Boleh gak Bunda Maya ngasih tips buat BliBliFriends gimana caranya untuk bisa sukses menjadi dirinya sendiri. Karena Bunda Maya dari tadi jadi dirinya sendiri banget ya. Sukses ya kalo sukses itu kan yang penting dia harus fokus terhadap apa yang dia mau. Dia harus punya sat, jadi gini kalo aku ajarin ke anakku tuh. Dulu pernah sekali aku ajarin ke anakku ambil kertas gitu. Kamu mau jadi apa? Tulis di dalam kertas. Oh mau jadi DJ, tulis. Al nih ya berarti ya? Di pesawat tuh tulis. Terus mau jadi DJ yang mana? DJ paling mahal? Tulis. DJ paling mahal ditulis itu ya? Di Indonesia? Oh tulis. Baca tuh tiap hari. Manifesting ya Bunda. Ya targetin. Fokus. Terus. Jadi kalo dibilang kejer. Ya dibilang kita kejer ya kadang-kadang kalo kita kejer malah ga dapet. Kadang-kadang jalanin aja. Jalanin tapi sambil fokus sambil kita tau. Sambil diinget terus nih target kita apa. Target kita apa. The goal kita ini apa. Jangan kita punya target tapi kita diem aja tuh jangan. Tapi kita punya goal gitu kan. Udah. Kejer aja. Bukan kejer. Jalanin aja. Sampai target tercapai. Oke. Dan kemudian ya bikin itu. Scale it up. Apa sih naik apa sih? Ya ya ya. Pokoknya targetnya dinaikin terus. Betul. Oke. Kalo sekarang Bunda Maya harus nulis di kertas itu kira-kira Bunda Maya nulis apa? Aku udah bahagia ya. Kayaknya di comfort zone ya gue. Tapi kan kita katanya Bunda Maya harus selalu punya target. Ya ya. Kalo aku sih. Kalo udah umur 40 tahun sekian ini. Adalah mikirnya gini. Nanti aku mati kira-kira udah bermanfaat. Udah bermanfaat belumkah aku untuk orang lain. Oke. Gitu. Apakah hartaku ini cukup menyenangkan Tuhan? Sudah cukupkah untuk aku bagi-bagi kepada orang lain gitu loh. Jadi ketika aku mati pun. Aku udah happy bahwa aku udah membagikan um hambanya. Apa nih? Ciptaannya lah gitu. Oke. Udah beda, udah beda. Karena kalau gitu udah bukan lagi dunia kan. Iya, iya, iya. Next life gitu lagi. Oke. Tepuk tangan buat Bunda Maya. Nah ini. Ah iya hadiahku. Pasti sampe 2 jam bener-bener sampe kan. Bura-bura 2 jam. Sejam aja belum ada kayaknya. Kita buka ya. Ini hadiah untuk Bunda Maya. Wah. Apa tuh? Teflon. Wow. Thank you. Oh tiba-tiba dapet Teflon. Bunda Maya lagi. Oke, oke, oke. Bukan raket Bunda. Ini bentar lagi kita mau masuk ke Ramadhan ya Bunda Maya. Iya. Bunda Maya tuh. Buat Bunda Maya boleh taruh sini aja dulu. Bunda Maya tuh dari dulu setiap hari yang bikin makanan untuk anak-anak, Bunda Maya pasti? Enggak juga. Aku dulu agak jarang masak. Tapi semenjak anak-anak pindah ke rumah itu mulai tuh pengen masakin. Oke. Terutama sekarang juga suamiku adalah orang yang sangat senang kalo istrinya tuh bisa masak. Bukan tiap hari masak ya. Bisa masak. Oke. Jadi dia akan bangga. Karena temen-temennya tuh pada bisa jago-jago masak semua kan. Sahabat-sahabatnya chef. Jadi kayak ketika aku bisa masak tuh dia kayak prietnya dia dulu. Bini gue juga bisa masak gitu loh. Menu andalannya ciptaan Bunda Maya setiap di meja makan apa? Aku. Beda-beda sih. Tapi yang paling andalan nih jagoannya Bunda Maya banget gitu. Jago sih gue semuanya. Asik kan? Asik. Pede loh gue. Pede ya. Nah pokoknya BliBli Friends apapun bisa lo dapetin di BliBli secara online. Pada feature pasti sampai 2 jam. Jadi jangan lupa kalo belanja online pasti di BliBli ya. Nah tadi abis ngasih hadiah buat Bunda Maya. Sekarang saatnya kita juga pengen bagi-bagi hadiah. Untuk BliBli Friends tinggal jawab aja di kolom komentar. Siapa yang paling cepat dan benar dia bakal dapet hadiah voucher dari BliBli. Yang pertama siapa nama tokoh nasional yang menjadi kakek buyutnya Bunda Maya. Yang kedua di kota apakah Bunda Maya dilahirkan. Yang jelas bukan yang ada pembe-nya ya. Itu makanan favoritnya. Oke langsung aja jawab. Yang cepat akan dapat hadiah voucher dari BliBli. Bunda Maya untuk mencapai kesuksesan Bunda Maya hari ini pasti banyak sekali orang-orang yang juga berdiasa. Iya. Gak cuma satu pasti banyak sekali tapi kalo aku boleh minta tolong satu aja di telpon sama Bunda Maya, kira-kira Bunda Maya bakal telpon siapa sekarang? Mungkin kalo aku telpon anak lu kayaknya anak lu lagi pada sibuk ya. Kayaknya sih orang terdekat aku yang tiap hari ngurusin aku ya. Yang ngurusin Bunda Maya? Asisten? Asisten. Kerjaan, segala macem. Yang ngurusin. Ada deal-deal segala macem. Oke. Karena dia kan 24 jam ibaratnya harus stand by terus untuk bukan stand by ada di sebelahku tapi. Pokoknya stand by. Terima telpon. Iya terima telpon. Oke boleh di telpon gak? Boleh ya ini manajerku. Namanya siapa Bunda? Adel. Adel. Halo. Halo Mbak Adel. Bu. Halo. Lagi apa? Gimana Bund? Latihan dulu ya Bund. Oh ke rumah. Iya. Gimana gimana Bund? Aku cuma mau ngucapin terima kasih. Karena udah setia sama aku ngurusin aku. Emang biasanya Bunda Maya gak sesweet ini ya? Kalau sama Adel. Gue gak peras fit sama dia soalnya. Iya gak Adel? Ya ampun aku langsung pinggang gak suka. Perlu direkam mungkin tuh omongan Bunda Maya barusan ya. Harusnya kamu jawab gini dong. Bunda kamu makan obat apa gitu loh. Mungkin kemarin aku kosong obatnya kebanyakan ya Bu. Masih celeng ternyata. Masih celeng. Tau-tau jangan segini. Ya udah makasih ya Adel ya. Udah selalu menemani aku. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali seorang Maya Cianti. Uuuuh. Gitu ya. Kamu makan obat apa tadi? Ternyata dua-duanya gak pernah saling manis-manisan gini. Ternyata abis ini kalau kita ketemu bunta ya. Uuuuh. Uuuuh. Yaudah deh aku lagi sama Nino. Nino Ran. Ya. Ya. Betul. Nino Elma Nino ya. Kuali Elma Nino juga ya. Ya. Oke. Dadah. Dadah. Oh jadi jarang ya Bunda ya. Karena aku ini. Manis-manisan gitu jarang ya. Enggak pernah. Enggak pernah. Bukan jarang lagi ya. Ya. Aku orangnya bukan tipe yang memang mau memuji. Makanya dipelat jadi juri kan. Iya. Kalau apa adanya enggak bagus ini jelek. Gini-gini. Jadi yang. Tapi itu akhirnya aku dapat balance itu dari Mas Irwan. Mas Irwan tuh tukang muji orang. Jadi. Oke. Akhirnya oh kita harus sweet talk ya. Kalau dia kan sales ya. Kalau dia ngomongnya jelek gak dibeli barangnya. Jadi akhirnya aku dapat balance-nya dari situ tuh. Oke oke. Oh kita harus nice harus. Ya kalau ngomong baik lah gitu. Jadi sekarang aja ini dengan tidak manisnya Bunda Maya ke staff saat ini pun. Sebenernya udah jauh lebih baik dibanding dulu ya. Oh ya. Dulu lebih keras lagi ya. Enggak kalau buat aku tuh. Aku gak terlalu ngaruh dengan omongan manis. Karena buat aku ah bullshit lah gitu. Oke oke. Aku lebih seneng ke orang tindakan. Jadi misalnya sakit ya. Kita kirimin obat kirimin ini. Jadi lebih kayak. Keperhatian seperti itu dibanding cuman. Cuma ngomong. Kamu manis deh gitu. Gitu. Lo jago ngomong lo jago gombal jago boong lah gitu loh. Si Mbak Adele udah berapa tahun Bunda? Udah berapa tahun ya. Ada kali tujuh tahun. Tujuh tahun ya udah cukup lama ya. Lama. Oke kalau gitu. Ini adalah saat dimana. We be friends. Gue harus. Menyanyikan sebuah lagu untuk Bunda. Wah. Mahalo Nek. Jadi kalau disini Bunda Maya. Bintang Tommy harus bikin lagu. Oh gitu. Tapi kebetulan ini Bintang Masamunya. Mana ada piano eh. Kita ngarang berdua. Penulis lagu senior. Ada disana. Tentu saja. Ayo. Oke Bunda Maya. Moga-moga berkenan ya. Boleh nada dasar? Nanda hujan. Gila pinggir Bunda. Senyumnya tetap indah mempesona. Meski banyak hal dihadapinya. Melihat dia buatku percaya. Hilang satu tumbuh. Berjuta cinta. Wanita kuat. Idola kita. Siapa yang tak kenal dia. Paras ayu bermental baja. Tak ada yang kan hentikan dia. Lika liku dalam hidupnya. Lahirkan indah nada-nada. Teruslah beri senyum dunia. Teruslah berjaya Bunda Maya. Gitu Bunda. Beneran ya. Gila gue kayaknya taguh banget gitu ya. Apa? Kayaknya kokoh banget. Tapi Bunda serius deh. Menurut aku ngeliat segala macam hal yang sudah dilewatin sama Bunda Maya. Walaupun dari dulu cuma lewat layar kaca sampai akhirnya bisa kenal beneran. Sekarang tuh makin bikin hatiku mantep. Kalau Bunda Maya tuh adalah wanita kuat. Moga-moga wanita kuat selalu dikasih sesuatu yang baik terus sama Tuhan. Moga-moga sehat terus juga untuk kita semua di masa-masa seperti ini. Thank you banget Bunda Maya sudah hadir di Rooftalk. Semoga-moga disini jadi sesi yang berkesan juga buat Bunda Maya. Dan subscribe YouTube BliBli. Karena banyak konten inspirasi lainnya yang bisa kalian tonton. Dari BliBli Gadget Zone sampai Podcast Seller BliBli. Sampai ketemu di Rooftalk episode berikutnya. Saya Nino Kayam dan Maya Estianti. Amin dulu. Bye-bye.